Bukit Kuri Bukit Kuri Bukit Kuri Halo teman-teman Kita akan ke Bukit Kuri Di Anip KPK yang keempat Nantikan perjalanan kami tutus Masuk Geng Kita ada di perbatasan Antara Kalimantan Tengah Dengan Kalimantan Barat Geng Sekarang kita ada di gerbang Pitu Masuk Geng Tulisannya selamat datang di Bukit Kuri Pendakian akan dimulai Dan kita akan ke Bukit Kuri Bukit Kuri Keadaan desa disini Jadi ketapang ini Luar biasa Dari Balai Kita jalan kaki Entah berapa hektare ini 100 hektare Baru nyampe ke kaki Bukit Kuri Nanti Baru kita akan mulai Katanya sih 2 jam Kalau PC aku Mungkin akan menjadi 4 jam Aku akan jadi 10 jam Kita udah mulai memasuki Wilayah Pendakian Gengs Hawa ininya Berasa banget tuh Gengs Hawa alami Hawa 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 hutannya ini Luar biasa Aromanya gini Ternyata dikabar benar-benar Luar biasa Geng Walaupun ini Serasa ada di Amazon Geng Kita disini Di Hutannya luar biasa Gengs Keren Apalagi pagi ini Kabut Dan Pohoknya luar biasa Dan pendakian kita Di Anif ini Tahun ini benar-benar Tahun keempat yang luar biasa Sama seperti Tahun pertama kita kemarin itu Di Karasel Di halal-halau gitu Gengs Itu Peminatnya yang ikutan ke halal-halau juga sangat banyak gitu Gengs Di Anif pertama KPK ya Dan kedua gitu Lumayan gitu Cuma karena kita Kondisi jauh gitu kan Dari Karasel Cuma Cuma sedikit aja Untuk meng Untuk mengikuti gitu Gengs Dan kebanyakan juga dari Kalteng Lamandau yang paling banyak Dan Ponti sebagian Dan tahun ketiga di 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 Kaltim Gengs Aku nggak ikut Karena waktu itu aku ke Semeru Dan Kabarnya sih Anggotanya tuh bilang Tidak wah gitu sebelum-sebelumnya Dan tahun ini adalah Pendakian yang keempat Di Bukit Guri Anif KPK yang keempat Kita benar-benar wah gitu Banyak Anggota yang datang Dan di sini kita banyak mendapatkan Pengalaman dan perihal Juga persahabatan Karena di sini lah Kita Bisa menjadi lebih Baik Gengs Kita mulai nanjak Gengs Nanjak 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 Kita udah selesai Melewati jalannya pakai Ini tadi Pakai beton Selama 1 30 menit Kalau nggak salah Terus sekarang kita mulai Area yang benar-benar triknya Wow Luar biasa Mulai capek loh Gengs Yang namanya hutan Tidak ada perbedaan loh Gengs Perbedaannya itu cuma strukturnya doang Dimana di hutan itu selalu banyak batu Wow besar banget Ada airnya Dan bagian pohon-pohon Dan bagian pohon Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan Itu yang nggak banget PHP Betul Bukit Kuri Mana suaranya Dari perbedaan Boleh Dan bagian pohon Gengs Di pos berapa ini nggak tahu Seperti ini Landai Ini bisa untuk istirahat Kita bisa bernafas Dan kita bisa bercanda karena dalam perjalanan hidup itu kita harus mengambil sesuatu yang paling indah bukan musuh kalau kita lagi capek gitu kita nanjak geng yang seperti aku lakukan aku biasanya kalau lagi kalau lagi ini lagi apa lagi kecapean gitu jantung kan ini turun naik turun naik jadi untuk menyetra untuk membuat jantungku tidak panas lagi aku biasanya nyatukan kayak gini jantungku ke pohon jadi dingin dia cepat dingin lagi jadi kita bernafasnya lebih enak lagi sedingin hatimu sebentar lagi yang kita akan mendapati puncak satu capeknya luar biasa geng bangkit kuri geng bener-bener gila gini geng seperti yang aku lakukan kalau capek cari pohon lagi geng lakukan kayak gini tapi aku biasanya dingin kan dyan so umumuling takya mo puna po sa benak Sub indo by broth3rmax 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 oke bisa, semoga bisa datang ke makap kasar siap 2 bulan sekali loh yang jelas bahagia lah, karena bisa kumpul walaupun gak semuanya datang nah jadi yang jelas momennya udah ada senang lagi ganti kesannya naik ke bukit kore ini biasa jauh kurang menantang kurang menantang easy easy yang menantang itu adalah saat naik sampai BAB tapi, tapi itu dimana mah ada yang ngeberani ke WC hahaha bener-bener, bener-bener, bener-bener ini ngeberani ke WC hahaha ini 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 Gimana? Hmm.. Ini gua.. Anip ini kan.. 4 tahun.. Semoga semakin sukses.. Semakin erat.. Saudaranya.. Oke? Amin.. Oh ya begitulah.. Akhirnya.. Kesannya di Anip ini gimana? Dari mana Pipi? Ketapang.. Kita ada di Bukit Kuri Ketapang gengs.. Di Anip keempat KPK.. Dimana disini.. Anggotanya membelodak dan doang biasa loh geng.. Hai.. Nama saya Butet.. Dari KPK Pontianak.. Tapi tinggalnya di Singkawang.. Salam kenal.. Hai.. Saya dari.. Komunitas Belik Kalimantan Regional Kalbar.. Cabang Pontianak.. Nama saya Andri Syahbandi.. Jangan lupa follow IGnya.. Andri.. Andri.. Syahbandi.. Nama Indah Zuhetiani.. Dari.. Kalimantan Barat.. Pontianak.. Jangan lupa follow IGnya.. Indah Z.. Dari Kalimantan Tengah.. Asalnya Nanggabulik.. Kabupaten Lamandau.. Nama saya Mungil.. Dari Kalbar.. Dari Kalbar.. Oke.. Siap.. Satu satu.. Dari Kayang Utara.. Namanya.. Eka.. Eka.. Bu Nawan.. Ayo.. 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 Saya bingung mau bicara apa.. Tapi terima kasih Pak.. Obed Bian.. Obed Bian.. Yang mencumput acara ini.. Mencumput.. Bukit Kurim.. Bukit Kurim.. Mana suaranya.. Huuu.. 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 Dari Kalbar.. Bersama ini jgock... Bersama teman teman S wide kalemantan ini.. Sangat berkesan banget, bagi aku.. Terutama.. Untuk Pengetahuan.. Untuk Pertemanan.. Dan.. Bisa bikin sesuatu yang paling indah lo gen.. Makanya guys.. Kita berteman sih berteman.. jangan pernah untuk membedakan seorang teman karena bagaimanapun teman adalah teman dan jangan pernah untuk mengatakan kalau dia atau teman yang satu mereka kok gak baik mereka tuh kayak ini, mereka kayak itu gak boleh, gak usah kita tetap menjadi teman karena suatu saat kita pasti akan butuhkan mereka loh geng apalagi saat kita track makanya itu gengs cobalah untuk selalu berteman dengan baik dalam sebuah komunitas tanpa harus membedakan satu sama lainnya geng dalam sebuah trik perjalanan dimanapun geng, kamu mendaki ke hutan, kemana, kemana dengan beberapa orang yang berbeda orang yang jauh dan orang yang baru kenal gengs alangkah baiknya kita punya mental tersendiri loh geng kita ini siap kita siap dengan segala halnya karena dalam pendekian itu kadang kita berteman akrab yang namanya di hutan kan tidak ada yang namanya uang tidak ada yang namanya kehidupan seperti di kota kita disini kehidupan benar-benar berteman gitu seperti sebuah kelompok walaupun kita berbeda dengan komunitas yang berbeda juga geng kita harus siap dengan segala sesuatunya karena jika saat pendekian kita menjadi akrab dan kemudian di luar pendekian kita mungkin tidak menjadi akrab lagi itu sesuatu yang paling dumrah geng itu sesuatu yang paling itu banget sesuatu yang sering terjadi makanya kita harus belajar memaklumi gengs bagaimanapun adanya kita harus bisa memahami mengakui dan kita wajib untuk mengerti loh gengs karena bagaimanapun hidup itu adalah sesuatu yang paling nyedah dan kita harus bisa mengerti kepada semua orang ternyata bukit kuri ini penuh dengan durian loh geng iya mana nih kami beruntung turun dari bukit kuri dapat durian nih banyak kebun durian di bukit kuri rugi loh guys tidak kesini dan kepala kades di desa sudah bilang kalau durian yang dalam keranjang gak boleh diambil tapi yang di jalan-jalan kayak gini boleh it's okay kita dapat banyak si kuri penuh dengan durian dan kita menunggu di anip selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati